7 Amalan Malam Laylatul Qadar, Lakukan di 10 Hari Terakhir Bulan Ramadhan Amalan Malam Laylatul Qadar sangat dianjurkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan 2022, seperti itikaf dan bersedekah. Malam Laylatul Qadar adalah malam yang penuh keistimewaan. Malam Laylatul Qadar merupakan malam kemuliaan yang lebih baik dari seribu bulan. Berikut tujuh amalan yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, itikaf. Itikaf berasal dari bahasa Arab, akafa yang bermakna menetap, mengurung diri atau terhalangi. Menurut istilah syarih mashkur di kalangan ulama dan fukaha, itikaf adalah menetap atau berdiam dalam masjid disertai puasa dan adanya niat. Perintah itikaf disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kedua, membaca doa Laylatul Qadar. Ucapkanlah Allahuma, inaka, afuun, tuhibul, afwa fafu'ani. Artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Tiga, memberikan sholat kiyamul layil. Amalan lain yang dianjurkan dalam menyambut malam Laylatul Qadar adalah melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya? Barang siapa yang menghidupkan Laylatul Qadar dengan penuh iman dan muhasabah, dosanya yang telah lalu akan diampuni, hadis riwayat Ahmad Tabrani. Empat, sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah akan memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersolawat padanya. Lima, membaca Al-Quran. Selama Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk membaca Al-Quran hingga khatam. Sebagaimana diterangkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, dia mengatakan orang yang membaca Al-Quran akan memberikan ketenangan jiwa dan membersihkannya dari penyakit hati. Enam, memperbanyak sikir dan istighfar. Rabbi, Abdur Rauf As Sawawi dalam bukunya Al-Bakiyatus Salihat mengatakan sikir merupakan salah satu amalan abadi yang tidak merugikan. Orang-orang yang bersikir adalah orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Dijelaskan dalam buku tersebut bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lisannya senantiasa basah oleh sikir. Sikir juga akan mendatangkan solawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat. 7. Memperbanyak sedekah Malam penuh kemuliaan ini sudah semestinya disambut dengan amalan-amalan yang mulia seperti sedekah. Sedekah merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sedekah memiliki banyak keutamaan. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Setiap luas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari, berbuat adil terhadap dua orang. Mendamaikan adalah sedekah, menolong seseorang naik kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim